Intro Kongres PSSI direncanakan berlangsung akhir pekan ini pada Sabtu 29 Mei 2021. Ketua Umum PSSI Iwan Setiawan membeberkan salah satu yang akan dibahas soal wacana kompetisi tanpa degradasi. Lantaran sudah disepakati Exko PSSI untuk dikupas dalam acara tersebut. Hal itu membuat semangat Madura United kian besar untuk menolak wacana kompetisi tanpa degradasi itu. Penegasan itu disampaikan langsung Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu Ziaul Hak yang akan menjadi representasi Madura United di Kongres PSSI itu. Bahkan dia tetap akan lantang menolaknya. Di sisi lain, Direktur asal Pamekasan itu menceritakan wacana itu sejatinya muncul saat rencana Liga 1 2020 akan dilanjutkan. Namun, sejak awal pihaknya sudah menolak wacana tersebut. Menurut pria yang familiar di Sapa Habib ini, saat wacana tersebut terrealisasi akan mencederai sportivitas, serta substansi pertandingan dan kompetisi yang kompetitif akan menurun secara sendirinya. Awal diadakannya kompetisi tanpa degradasi, saya ingat betul saat akan dilanjutkannya Liga 1 2020, pasca dihentikan berdasarkan SKP PSSI 53. Saya ingat betul. Dan itu menjadi sebuah polemik yang cukup berkepanjangan di setiap rapat, baik itu rapat virtual ataupun rapat tetap muka sekalipun. Dan saya ingat tidak ada satupun klub di saat itu votingnya, kalau kita voting, kalau kita aburan sendiri dengan voting, saya ingat voting itu voting yang tidak menarik untuk dilakukan, karena dasar votingnya juga tidak ada yang menyepakati kompetisi tanpa deklarasi. Entah kenapa hari ini kemudian kita mendengar atau didengungkan kembali oleh oleh rekan-rekan ESCO, PSSI yang ada di pusat, bahwa adanya kompetisi yang akan tanpa deklarasi. Kami jelas-jelas tidak bersepakat. Selain itu juga akan melukai perasaan seluruh klub, pencinta sepak bola, terlebih-lebih khususnya sporter yang ada di tanah air. Juga ini yang jelas sudah apa ya, kalau orang berpikir ini menyalahi aturan sportivitas. Dalam hal ini kita tahu bersama, FIFA role of game jelas sudah disitu disebutkan salah satunya sporting merit dan integrity. Integrity itu kita tidak perlu ragukan lagi, jadi moral orang yang bermain, orang yang ada di lapangan termasuk sportivitas itu sendiri. Kalau kemudian ada permainan, pertandingan, tanpa adanya peraturan yang jelas, itu bagi kami ibaratnya sepak bola yang tidak menarik. Jadi tidak enak menjadi tontonan bersama, janganlah kemudian. Kita juga berkaca kepada liga-liga lain yang melakukan hal tersebut, karena liga-liga lain itu sudah melakukannya di tahun, di tahun, di saat pandemi, di puncak-puncaknya. Hari ini mereka sudah berbenah, hari ini mereka sudah berjalan, lebih maju, lebih baik, bahkan di Eropa pun kalau kita mau berbicara, kita mau belajar, belajarlah di Eropa pun sudah sporter di persidakan untuk masuk ke stadion. Jadi janganlah kita kemudian belajar terhadap sesuatu, yang pembelajaran tersebut tentunya, tanda gotip, tidak memberi implikasi yang positif bagi kepentingan sepak bola nasional lebih baik ke depan. Kendati demikian, Habib tetap akan menghormati keputusan yang dihasilkan saat Kongres PSSI nanti. Tapi dia berharap kesepakatan yang dihasilkan bisa membuahkan yang terbaik. Islami Yudha Pratama, Syahid Mujitahidi, KM Afisport, melaporkan.